Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil pertandingan Sevilla vs Real Madrid Real Madrid menuntaskan comeback dramatis untuk menudukan Sevilla dalam duel pekan ke-32 La Liga 2021-2022, Senin 18 April 2022. Los Blancos menang dengan skor tipis 3-2. Pasukan Carlo Ancelotti mencoba menguasai bola begitu pertandingan dimulai. 10 menit pertama berjalan intens, Sevilla menerapkan garis tekanan tinggi untuk mengganggu pergerakan Madrid. Hingga menit ke-20, Madrid tampak kesulitan membangun serangan. Los Blancos memang membawa bola, tapi tidak banyak upaya ke depan untuk menyerang tuan rumah. Menit ke-21, Sevilla mencetak gol kejutan. Skema tendangan bebas, pagar hidup Madrid kacau. Eksekusi rakitik sempurna untuk menaklukkan Thibaut Courtois. Gol, Sevilla 1, Real Madrid 0. Menit ke-25, Sevilla menggandakan keunggulan. Pertahanan Madrid kacau. Umpan lambung akuna diteruskan koronat ke arah lamela yang tak terkawal. Sevilla 2, Real Madrid 0. Kebobolan dua gol menyulut Real Madrid untuk meningkatkan intensitas serangan. Meski begitu, aliran umpan Sevilla tampak sangat baik untuk memaksa Real Madrid mengejar bola. Tidak ada gol balasan. Skor 2-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Madrid langsung mengebrak begitu pertandingan dilanjutkan. Ancelotti membuat pergantian pemain. Rodigo masuk menggantikan Kamalfinga. Menit ke-50, Madrid memperkecil kedudukan. Skema serangan balik cepat, Vinicius menembus sisi kiri kotak penalti dan mengirim umpan tarik untuk Rodigo. Gol, Sevilla 2, Real Madrid 1. Menit ke-74, Vinicius mencetak gol ke-2 untuk Real Madrid. Namun, pertandingan sempat tertunda beberapa menit karena indikasi pelanggaran. Wasid melihat far dan menganulir gol itu karena handsball. Menit ke-82, Madrid akhirnya menyamakan kedudukan. Berawal dari skema tendangan sudut, bola dibawa Carval di sisi kanan yang lantas mengirimkan umpan tarik untuk Nacho. Gol, Sevilla 2, Real Madrid 2. Menit ke-92, Benzema menentakkan comeback Real Madrid. Skema serangan dari sisi kanan, Benzema, Vinicius Rodrigo diakhiri dengan sepakan keras Benzema dari muka gawang. Sevilla 2, Real Madrid 3. Tidak ada gol tambahan di sisa pertandingan. Wasid menu poluit panjang, skor 3-2 untuk kemenangan Real Madrid. Tua-tua keladi, Ancelotti samakan Luka Modric dengan Paolo Maldini. Pelatih Real Madrid karena Ancelotti tidak bisa menutupi kekagumannya kepada Luka Modric dan menyamakannya dengan sosok Paolo Maldini. Luka Modric mencuri perhatian tengah pekan lalu saat membantu Real Madrid comeback atas Chelsea di perempat final Liga Champions. Dalam laga hujan gol itu, Modric mampu menciptakan satu asis berkelas yang berbuah gol pertama untuk Real Madrid. Karena asisnya itu, pemain berusia 36 tahun itu berhasil menjadi man of the match dan mampu menoy beragam pujian dari berbagai pihak. Pujian paling sering terucap dari mulut sang pelatih Carlo Ancelotti. Terbaru, pria berjuluk Don Carlo itu memuji daya tahan fisiknya di usianya yang sudah hampir kepala empat. Bahkan Ancelotti menyebut bahwa Modric mempunyai kesamaan dengan Paolo Maldini, legenda semilan yang pernah ia asuh. Jika saya harus membandingkannya dengan orang lain, saya akan membandingkannya dengan Paolo Maldini, legenda sepak bola. Ujar Ancelotti dilansi dari Football Espana. Carlo Ancelotti, Juventus, Luka Modric bakal pensiun di Real Madrid Manager Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari rumor Luka Modric pindah ke Juventus. Ia memastikan rumor itu tidak akan jadi kenyataan di musim panas nanti. Modric merupakan salah satu pemain kunci Real Madrid di musim ini. Meski usianya sudah tua, ia masih menghadirkan kualitas di lini tengah El Real. Kontrak Modric bersama Real Madrid akan habis pada musim panas nanti. Alhasil banyak rumor bermunculan karena ia belum menyepakati kontrak baru dengan raksasa Spanyol itu. Terbaru, Juventus dikabarkan meminati Luka Modric. Mereka dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Ancelotti memberikan tanggapan yang santai ketika ditanya apakah Modric bakal pindah ke Juventus atau tidak di musim depan. Ia meyakini bahwa rumor itu tidak akan jadi kenyataan karena sang gelandang akan tutup karir di Real Madrid. Modric akan mengakhiri karirnya di Real Madrid dan ini merupakan keinginan klub dan juga Luka. Ujar Ancelotti yang dikutip Sportmol. Ancelotti pribadi mengaku tidak resah dengan kondisi perpanjangan kontrak Modric yang belum kunjung menemui kata sepakat. Ia yakin hanya masalah waktu sang gelandang menyepakati kontrak baru di Bernabe. Saya yakin tidak akan ada masalah berarti dalam perpanjangan kontraknya nanti. Ujarnya Meski usianya sudah uzur, namun Modric masih menunjukkan performa yang impresif. Musim ini, ia turun di 37 pertandingan bersama Real Madrid dan sukses mengemas 3 gol dan 9 asis untuk Los Blancos. Ancelotti tanggapi Safi soal beda filosofi, Barcelona dan Real Madrid. Safi Hernandez pernah sesumbar tentang filosofi permainan Barcelona dan menyinggung Real Madrid. Carlo Ancelotti merespon komentar itu. Belum lama ini, Safi mengatakan bahwa Barca menuntut agar selalu memenangi pertandingan dengan permainan bagus. Komentar pelatih Barca itu diartikan oleh sebagian kalangan sebagai ledekan terhadap Real Madrid usai tampil kurang meyakinkan saat menyinggirkan Chelsea di perempat Final Liga Champions. Pada prosesnya, omongan tersebut tampak menjadi bumerang bagi Barcelona usai gagal lolos ke semifinal Liga Eropa, menyusul kekalahan 2-3 dari Entrec Frankfurt dengan agregat 3-4 di KMU. Sebelum pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menarangkan pemahaman yang berbeda dengan Safi Hernandez. Saya ingin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apa artinya bermain dengan bagus? Ucap Ancelotti dilah sedari AS. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Buat saya, bermain bagus itu adalah bermain bagus ketika Anda tampil bagus saat menguasai bola dan ketika tidak menguasai bola. Anda bisa sangat bagus saat bertahan. Tapi, itu bukan berarti Anda bermain bagus karena jika Anda tidak melakukan apapun ketika menguasai bolanya, maka Anda tidak melakukan apa yang dibutuhkan untuk menang, jadi Anda tidak bermain bagus. Dan sebaliknya, kalau Anda menyerang dengan bagus dan bertahan dengan buruk, Anda berarti tidak bermain bagus. Sambung pelatih asal Italia tersebut. Sepak bola itu tentang menyerang dan bertahan. Buat tim yang bagus ketika mereka bisa menyerang dengan bagus dan bertahan dengan bagus. Apakah itu dengan pressing rendah, menengah, atau tinggi? Itulah sepak bola dalam pandangan saya. Dan tidak ada orang yang bisa mengubah apa yang saya pikirkan. Ambil contoh saja, melawan Manchester City. Atletico bertahan dengan sangat baik. Setelah itu, Anda bisa berdebat apakah mereka bisa melakukan yang lebih ketika mereka menguasai bola, tapi pertahanan mereka sangat-sangat bagus. Ancelotti menambahkan, Don Carlo kemudian mengatakan bahwa Safi memiliki pekerjaan yang berat di Katalan, mengklaim bahwa apa yang terjadi di dalam klub, baik itu senang atau tidak, maka para manajer harus menyukai pekerjaan mereka. Setiap klub itu memiliki tuntutan yang unik, seperti memenangkan gelar, atau bermain bagus, atau menghindari degradasi. Tambahnya, sulit menjadi pelatih dimanapun, jadi saya tidak tahu di mana yang paling sulit. Tapi, kita semua menyukai pekerjaan ini, Anda harus menyukainya, atau Anda akan menderita. Tutup Ancelotti. Thibaut Courtois sebut, kemenangan 4-0 Barcelona atas Real Madrid cuma hoki. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois, menegaskan bahwa kekalahan 4-0 timnya di tangan Barcelona hanya hoki belaka. Los Blancos dihancurkan dikadang bulan lalu, dengan 2 gol Pierre Emerick Aubameyang, 1 gol dari Araujo serta Ferran Torres, membuat pertandingan tampaknya sudah kelar hanya dalam 50 menit saja. Akan tetapi, Madrid masih berada di puncak La Liga, dan kekalahan tersebut merupakan kekalahan ketiga mereka di Liga Spanyol musim ini. Courtois yakin hasil laga itu adalah insiden yang aneh, mengatakan kepada El Capitain, Tentu saja saya kecewa, tetapi saya pikir sudah jelas bahwa ada kekalahan sebelum dan sesudah itu. Jadi, jika Anda melihat hasil dan penampilan kami, itu hanya sebuah kebetulan. Kata Courtois, Tim Aswan Caroncelotti masih unggul 12 poin di puncak La Semina Liga, dengan 7 pertandingan tersisa, dengan mereka berada di jalur untuk menjadi juara. Selain itu, mereka mengalahkan Chelsea 5-4 secara agregat, dalam pertandingan perempat Final League Champions, untuk memesan tempat di empat besar. Los Blancos akan menghadapi Manchester City di semifinal UCL, dengan lag pertama akan berlangsung di Inggris, Rabu 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!